Pemisah Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Rony Sompi, membantah keterlibatan pihak imigrasi dalam kasus penghutan liar di Bandara Soekarno-Hatta dalam menjalankan tugasnya imigrasi telah melayani masyarakat Indonesia dan warga negara asing sesuai prosedur. Pernyataan Rony ini menanggapi kasus penghutan liar terhadap sejumlah tenaga kerja Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta belakangan ini. Karena pihak imigrasi tidak berhubungan dengan Oknum yang mengurus pekerjaan para TKI. Selain itu pihak imigrasi telah bekerja sesuai prosedur dan standar internasional. Rony mengatakan ketentuan tersebut tidak hanya berlaku di Bandara Soekarno-Hatta tetapi juga berlaku di enam bandara di berbagai kota besar. Pihaknya terus berupaya agar para staf imigrasi dapat bekerja secara optimal sesuai prosedur yang berlaku. Kalau ini bisa didatakan maka melalui wadah yang sudah dibentuk yaitu tim pengawasan orang asing sampai di tingkat kecamatan dan juga desa mungkin ini kan bisa dikorenasikan. Kalau berkaitan dengan tenaga kerja ada resistensi di dalam pelaksanaan pengawasannya, imigrasi bisa ikut membantu untuk pemeriksaan dokumen. Dokumen keimigrasiannya, baik paspor maupun izin tinggalnya. Tapi kementerian tenaga kerja dan juga dinas tenaga kerja, provinsi, kabupaten, dan kota juga bisa memeriksa imta. Kalau tidak memiliki imta, maka ini kan ilegal. Bisa dicabut izin dari perusahaan yang...